Shalom Haleluya Shalom Haleluya Shalom Haleluya Soal kebutuhan hidup kita Soal selama di dunia ini Tuhan menjamin Kalau engkau rajin Engkau kreativitas Engkau tampilkan Tuhan Hidup benar Dan melakukan firman Tuhan Hidup pasti dijamin Sepohonnya di tepi aliran air Apa sih yang kukerjakan Tuhan Buat berhasil Tapi mari kita memendingkan Bahwa kita punya kekekalan Hidup kita Destiny Saudara dan saya Ada kekekalan Kerajaan Allah Soal kerajaan Allah bukan soal makan dan minum Tapi siapkan diri anda Untuk kerajaan Allah Satu Soal kerajaan Allah adalah Kebenaran Yang kedua Kerajaan Allah Damai sejahtera Dan yang ketiga Kerajaan Allah adalah Sukacita Dan semua itu dikerjakan oleh roh kudus Saudara Kalau roh kudus Sihal dalam hidup saudara Dia menuntut engkau dalam kebenaran Karena Yohanes 1.14 Ayat yang ke-17 Yaitu roh kebenaran Yang akan diam di dalam kamu Untuk selama-lamanya Dunia tidak mengenal dia Sebab tua Dunia tidak mengetahui roh kebenaran Tapi engkau mengenal dia Yaitu roh kebenaran Saudara-saudara ini kasih Tuhan Kalau engkau dan saya Dipenuhi roh kudus Maka harus memberi engkau Pandu untuk menanggau kebenaran Tapi kebenaran Saya tidak percaya Orang berkata Saya dipenuhi roh kudus Saya hidup bersama Tuhan Saya terima Yesus Dan Tuhan Tapi kenapa saya tidak menang Atas dosa Saudara-saudara Dan saya kalau dipenuhi roh kudus Dosa tidak akan punya kuasa Saudara Dosa tidak dikalahkan oleh Sukacita Tapi engkau Harus mengalahkan Tabiat-tabiat dosa Karakter kita itu Perbuatan daging Kecemaran Hawa nafsu Percapulan Semuanya Sihir dilepaskan Dalam nama Yesus Dan kuasa Tuhan Dinyatakan Kuasa Tuhan dibuktikan Bahwa dia Tuhan Yang luar biasa Tuhan yang ajaib Tuhan yang dasyat Yang tidak pernah berubah Dulu Sekarang Bahkan sampai Selama-lamanya Dan bukan cuma roh kudus Memberikan saudara Tinggalan dari saudara Yaitu roh kebenaran Yang kalau dituntutkan Kebenaran Yesus Krisus Karena Amsal 21-21 Siapa mengejar Kebenaran dan kasih Dia memperoleh Kebenaran Dan beroleh Kehidupan Dan kehormatan Mari kita bersama Rukus yang Roh kebenaran Kita mengejar Kebenaran Hiri ulang Kebenaran Karena Yesus berkata Yohanes 14-6 Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Tidak semua Sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Yang kedua Rukus berikan kita Damai sejahtera Yohanes 14-27 Damai sejahtera Kuku tinggalkan Bagimu Kata Tuhan Yesus Yohanes 14-27 Dan damai sejahtera Kuk beri Dan damai sejahtera Yesus beri Tidak seperti yang Dunia berikan Buarau salah satu Adalah damai sejahtera Kata damai Diambil Bahasa Ibrani Shalom Artinya Damai sejahtera Fit pul Damai Di dalam kehidupanmu Selama-lamanya Sebenarnya Saudara yang kasih Tuhan Kita harus Yakin Dan percaya Bahwa hari ini Tuhan berikan Engkau Damai Dan sejahtera Yang ketiga Sukacita Sukacita Artinya Saudara-saudara saya Tidak perlu kelisah Tidak perlu gentar Karena sukacita Kena Tuhan Kekuatan kita Dan sukacita Kena Tuhan Itu memberi Kemenangan Bagi saudara dan saya Dan sukacita Kena Tuhan itu Memberi kita Kemenangan Demi kemenangan Sehingga Sukacita Oleh roh Kudus Roh kebenaran Roh yang memberikan Damai sejahtera Dan roh kudus Memberikan engkau Sukacita Sehingga Datanglah kerajaanmu Jadilah Kedamu Di bumi Seperti Di surga Yang kau mengalami Kerajaan Allah Kerajaan surga di bumi Dalam hidupmu Sampai Selamalah Maju terus dalam Tuhan Cintai Yesus Layani Tuhan Sungguh-sungguh Ikuti ibadah Keluarga bagi Indonesia Malam ini adalah Hari ke-45 Jam 8.15 Wita Atau jam 7.15 Ada seribu lebih Keluarga Yang terus bersama-sama Diri hari pertama Sampai hari ke-45 Dan luar biasa Pemibu sekalian Banyak yang disembuhkan Banyak yang Wasat Tuhan Dinyatakan Dibebaskan Kemenangan Karena saya percaya Ini tuntunan Tuhan Buat kita semua Dan saya percaya Anda akan diberkati Tuhan Karena ada kebenaran Suka cita Dan damai sejahtera Oleh roh Kudus Dan kalau Anda Melayani dia Melayani Tuhan Dengan sungguh-sungguh Karena hidupmu adalah Kerajaan Allah Yang tak terkonjangkan Dan kita Hari Sabtu Jam 4.30 Pagi Ada ibadah Doa Fajar Kemenangan Anda bisa ikut Dan mulai Sabtu besok Tanggal 21 Agustus Kita akan buka Doa Fajar Untuk jemaat Dengan protokol kesehatan Kita bisa hadir Dan Sungguh-sungguh Kita batasi Dengan kapasitas 25% Dari kapasitas gedung Kerajaan Anda bisa hadir Hari Sabtu Doa Fajar Kemenangan Saya percaya Anda akan diberkati Tuhan Dan kuasa Tuhan Dinyatakan Karena saya selalu Mengucapkan Selamat hari Minggu Selamat hari Kemenangan Hari Suka Cita Dan terus berkati kita Berlimpah Limpah Shalom Haleluya 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 Terima kasih.